Halo semua, saya Febian dari Kepoin Techno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Hari ini paket smartphone saya sudah datang. Ini adalah Asus Zenfone Max Pro M1, varian 4GB RAM dan 64GB Storage. Di sini saya mau ajak kamu semua untuk unboxing, melihat apa saja isi dari box ini, sekaligus melihat seperti apa pandangan pertama saya atas Zenfone Max Pro M1, varian 4GB RAM. Seperti yang kamu lihat, Asus Zenfone ini bergaransi TAM, dan di boxnya bertuliskan We Love Photo, yang menunjukkan kalau kamera tetap jadi salah satu fitur unggulan di Zenfone Max Pro M1 ini. Sebagai informasi, ada 3 varian Zenfone Max Pro M1, Ada varian paling terjangkau dengan 3GB RAM dan 32GB Storage. Lalu yang kita unboxing ini dengan 4GB RAM dan 64GB Storage. Dan varian yang paling tinggi dengan 6GB RAM dan 64GB Storage. Jadi varian yang kita unboxing ini guys, merupakan varian tengah yang dibanderol harga Rp 2.799.000. Oke langsung aja kita buka boxnya. Dibertuliskan We Love Photo. Di dalamnya ada detail e-mail dan serial. Kemudian dokumen garansi, beserta detail service center Asus di Indonesia yang jumlahnya banyak banget. Ini salah satu kelebihan Asus guys, service center-nya tersebar di mana-mana. Lalu ada buku panduan, case pelindung smartphone, dan terakhir ada SIM ejector. Nah inilah dia guys, Asus Zenfone Max Pro M1 dengan 4GB RAM warna hitam. Kita akan lihat lebih detail nanti. Sekarang kita lanjutkan unboxing dulu. Ada charger USB dengan output 5V 2A. Lalu kabel charger yang sekaligus menjadi kabel data micro USB. Oke sudah tidak ada lagi, tidak ada earphone yang disertakan. Kini saatnya fokus ke Zenfone Max Pro M1. Biasa pegang OnePlus 5T guys, pegang Zenfone Max Pro M1 sama-sama nyaman. Ukurannya pas, nggak licin waktu dipegang, karena bisa kamu lihat, bodi belakangnya ini dibalut full metal dengan 2 tone warna. Sedikit lebih tebal memang, tapi ini karena kapasitas baterainya yang memang raksasa, yaitu 5000 mAh, jauh di atas mayoritas smartphone lainnya. Nanti di review bakal kita cek seberapa nikmat pakai smartphone dengan baterai 5000 mAh yang pastinya nggak perlu sering-sering charging. Ada fingerprint dan dual kamera belakang. Untuk varian 4GB RAM, kamera belakang ini kombinasi dari 13MP kamera utama dan 5MP untuk efek bokeh. Sedangkan kamera selfie di bagian depan menggunakan sensor 8MP. Portnya lengkap, ada audio jack, micro USB, dan juga speaker. Nah, untuk SIM tray-nya, ini lengkap banget dan bukan hybrid. Jadi kamu bisa masukin dual nano SIM card sekaligus micro SD card. Oke, langsung aja kita nyalakan. Dan Zenfone Max Pro M1 ini guys, nggak pakai Zen UI, tapi pure experience Android 8.1 Oreo. Nah ini guys, di awal setup, selain fingerprint juga disugui opsi face recognition. Jadi Zenfone Max Pro M1 ini sudah support face unlock. Ada bonus tambahan 100GB storage dari Google Drive. Lumayan kalau kamu ridem, bisa kamu pakai buat nyimpen foto atau backup file besar selama setahun penuh. Ini kalau beli sendiri nilainya 269.000 rupiah per tahun. Lumayan. Dan sebagai penggemar pure Android, saya sangat suka dengan simplicity-nya. Tampilan bersih dan nggak neko-neko guys. Swipe ke atas untuk akses daftar aplikasi. Dan swipe ke kanan, kamu bisa langsung akses Google Now. Notifikasi juga bersih, khas pure Android banget. Untuk kamera, baik depan atau belakang udah support mode portrait untuk efek bokeh. Sedangkan video, kamera depan mentok di resolusi Full HD, dan kamera belakang bisa sampai 4K. Dan nggak cuma di Ultra HD, tapi juga di 4K DCI, atau yang biasa disebut juga sebagai cinema 4K. So far Zenfone Max Pro M1 versi 4GB ini lancar banget, tetapi detail lebih lengkap mulai dari experience, performa, keawetan baterai, hasil kamera sekaligus kelebihan dan kekurangannya bakal saya review di video selanjutnya. Nah itulah deh guys, isi dari box sekaligus pandangan pertama saya atas Asus Zenfone Max Pro M1 varian 4GB RAM. Saya bakal pakai smartphone ini untuk beberapa hari ke depan dan akan merilis review lengkapnya, serta beberapa tips yang bisa kamu manfaatkan. Oke untuk saat ini, sekian dulu video unboxing kali ini. Saya Febian dari Kipuin Tekno, pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya, besok. sub indo by broth3rmax Sampai ketemu sub indo by broth3rmax